KAMALAHE JANINA JANINA KAMALAHE JANINA JANINA ANI Helang sahabat pecinta film India, semoga kesuksesan selalu menyertai Anda. Kali ini mendalika film kembali dengan film ternama yang berjudul Yehjawani Hai Diwani. Film ini mengisahkan tentang cinta dan pesahabatan. Antara Dipika Padukon yang berperan sebagai Naina, Ranbir Kapur sebagai Kabir atau biasa dipanggil Bani, Aditya Roy Kapur sebagai Alfie, dan Kalki Kochlin sebagai Aditya Mehera. Penasaran dengan ceritanya? Yuk simak video ini sampai selesai. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk sama-sama kita bangun channel ini. Naina Talwar adalah mahasiswi kedokteran yang kupar dan selalu berkutat dengan bukunya, hingga selalu menjadi juara. Suatu hari, dia bertemu dengan teman sekolahnya dulu yang bernama Aditya di tempat perbelanjaan. Penampilan Aditya Mehera yang urakan membuat Ibu Naina bersikap sinis kepadanya. Aditya dan Naina sekedar saling menyapa karena dulu mereka juga bukan teman dekat. Aditya kemudian menceritakan rencana berliburnya ke Manali untuk mendaki Himalaya bersama Kabir dan Afi. Setelah itu, Aditya kemudian berpamitan pergi. Saat makan malam, Ibu Naina menceritakan kepada suaminya jika dia bertemu dengan teman Naina yang urakan. Dia bersyukur Naina tidak berteman dengannya. Dia sangat membanggakan Naina anaknya yang akan menjadi seorang dokter. Mendengar itu, Naina terganggu dan mengatakan pada ibunya, jika dia merasa Aditya lebih beruntung darinya. Aditya bisa melakukan apa saja yang dia inginkan, bahkan bisa berlibur. Sedangkan dia hanya belajar dan belajar bahkan di hari libur. Naina lalu meninggalkan meja makan dan masuk ke kamarnya. Naina kemudian mencari informasi mengenai liburan ke Manali. Dia tertarik, sehingga keesokan harinya dia memutuskan untuk pergi menuju Manali. Sebelum berangkat ke stasiun kereta, Naina meninggalkan surat untuk ibunya. Keesokan harinya, Naina siap untuk berangkat berlibur. Dia pun pergi ke stasiun kereta sendirian. Naina lalu bertemu Bani. Awalnya, Bani tidak mengenali Naina, namun Naina mengingatkannya. Ketua rombongan perjalanan yang bernama Sumer kemudian datang meminta Bani naik ke dalam kereta, karena akan segera berangkat. Tapi kata Sumer, kursinya sudah penuh, jadi tidak ada tempat untuk Naina. Bani mengatakan tidak masalah, dirinya bisa tidur bergantian dengan Naina. Naina kemudian meminta Bani membawakan barangnya. Bani mengatakan dirinya bukan kuli, dan meminta Naina meminta tolong dengan baik. Bani segera naik kereta dengan membawakan barang milik Naina. Naina terdiam. Bani bingung kenapa Naina belum juga naik. Akhirnya, dia turun menanyakan ada apa dengan Naina. Naina mengatakan ini adalah perjalanan pertama kalinya seorang diri. Bani meyakinkannya untuk ikut dengannya karena perjalanan mereka akan menyenangkan. Mereka kemudian segera naik ke dalam kereta yang baru melaju. Bani lalu mengajak Naina bergabung bersama Aditi dan Afi. Selain itu, Naina juga bertemu dengan jadi seksi, yaitu Lara dan kedua temannya. Di dalam kereta, mereka bermain sebuah game yang berjudul Pernah Mereka Lakukan. Namun permainan itu membuat Naina merasa canggung. Tidak satupun dari permainan itu pernah dilakukannya. Naina kemudian berpamitan tidur. Di tengah perjalanan, rombongan mereka berhenti untuk istirahat. Afi dan Bani datang untuk membangunkan Aditi. Setelah Aditi terbangun, mereka berempat melanjutkan perjalanan. Bani mulai membual jika dirinya sangat alergi terhadap pernikahan. Tidak lama, seorang wanita yang merasa dirinya dilecehkan oleh Afi merasa keberatan hingga memicu terjadinya perkelahian. Pendakian akhirnya dimulai. Rombongan dibagi menjadi dua tim yang akan berlomba untuk memenangkan pendakian. Mereka semua bergegas. Merasa dirinya akan menang, Bani bersantai sejenak. Lara kemudian datang dan ikut bersantai dengannya. Saat sedang menggoda Lara, tiba-tiba Naina mendaki dengan sangat cepat dan berniat memenangkan pendakian. Bani mengejar untuk meminta Naina mengalah dan membiarkan dirinya menang. Naina mengatakan, tentu saja Bani akan kalah darinya karena dia menghabiskan waktunya untuk menggoda seorang gadis. Menurut Bani, menggoda seorang gadis seperti yoga untuknya. Jadi, baik untuk kesehatannya. Bani kemudian meminta Naina duduk bersamanya. Dia kemudian mengatakan, dia menggoda gadis bodoh seperti Lara karena tidak bisa menggoda gadis seperti Naina. Gadis seperti Naina bukan untuk digoda, tapi untuk dicintai. Sembari melangkah pergi, Bani mengatakan jika cinta tidak baik untuk kesehatannya. Naina berusaha mengejar Bani. Hanya saja saat berbincang tadi, Naina tidak sadar jika Bani mengikat kakinya. Sehingga Bani bisa memenangkan pendakian. Di tengah perjalanan, Bani mengajak rombongan pendaki untuk berpesta bersama orang Jerman. Naina yang sudah menyiapkan makanan, ditinggal rombongannya. Malam harinya, Bani mendapati Naina sedang belajar seorang diri. Bani mendatanginya, namun Naina memintanya pergi. Bani penasaran kenapa Naina tidak ikut berpesta dengan mereka. Naina mengatakan, ingin ikut dengan mereka, hanya saja dia mengatakan semua itu tidak mudah baginya. Berpesta dan bergaul sangat sulit untuknya. Bahkan saat sekolah dulu, dia tidak bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan selain belajar. Mendengar itu, Bani menguatkannya dengan mengatakan, jika dirinya adalah gadis yang pemberani. Bani meminta Naina berhenti menyalahkan dirinya dan menerima dirinya apa adanya. Hanya satu masalah, kamu jarang tersenyum ungkap Bani. Naina mulai tersentuh dengan apa yang dikatakan Bani hingga membuatnya jatuh cinta. Waktu berlalu, mereka akhirnya sampai di titik kipsi. Bidar pendaki gunung menunjukkan sebuah puncak tertinggi bernama Buta, yang diyakini sebagai tempat yang angker. Penduduk sekitar mengatakan, dulunya dibuta, terdapat kuil bayraf. Dan setiap doa yang dipanjatkan ketika bulan purnama, maka akan dikabulkan. Ratusan orang berusaha mencapai puncak tersebut, tetapi banyak yang tidak kembali. Tidak lama, wajah Aditi terlihat berubah melihat Afi duduk sambil memeluk wanita. Dini hari, Bani memutuskan untuk pergi menuju Buta, namun dia terkejut di tengah perjalanan. Dia bertemu dengan Naina yang juga hendak pergi menuju Buta. Mereka berdua akhirnya mendaki bersama-sama. Melihat Bani kelelahan, di tengah perjalanan Naina meminta untuk istirahat. Bani kemudian menceritakan impiannya pada Naina, bahwa dia ingin berpetualang keliling dunia. Dia ingin terbang, dan kalaupun terjatuh, dia tidak ingin berhenti. Mengaku terbawa perasaan, Bani bahkan tidak pernah mengatakan mimpinya ini pada Afi dan Aditi. Mereka melanjutkan perjalanan, dan akhirnya sampai di puncak buta. Pendakian pun berakhir. Di tengah perjalanan pulang, rombongan berhenti untuk istirahat. Aditi tidak menemukan Naina saat terbangun. Mereka keluar bis dan mendapati Naina berpengampilan cantik dan kasi. Mereka kemudian bersenang-senang dalam perayaan Holly. Sehari sebelum mereka pulang, Naina ingin mengatakan rasa cintanya kepada Bani. Namun saat itu, Aditi dan Afi menemukan surat rahasia yang disimpan oleh Bani. Surat itu merupakan surat beasiswa yang diterima Bani untuk kuliah jurnalis di Universitas Northwestern di Chicago. Bani menjelaskan bahwa ia ingin memberikan surprise dan memberitahu mereka. Namun mereka menemukannya lagi dulu. Bani menjelaskan bahwa perjalanan adalah petualangan. Dia sedih meninggalkan teman-temannya, tapi senang bisa memulai karir yang merupakan impiannya. Awalnya, Afi merasa kecewa dengan kepergian Bani. Sedangkan Aditi mendukung Bani mengejar mimpinya. Naina yang mengetahui Bani akan pergi mengurungkan niatnya untuk menyatakan perasaannya. Naina menyadari bahwa cinta dan pernikahan tidak ada dalam rencana Bani. Naina ikut senang untuk Bani saat ia mengikuti kata hatinya untuk tetap pergi. Delapan tahun kemudian, Naina menyelesaikan sekolah terdokterannya dan bekerja di sebuah klinik. Sementara Bani bekerja sebagai seorang kameramen televisi untuk acara perjalanan dan petualangan dunia seperti yang telah direncanakan. Suatu hari, Aditi akan melansungkan pernikahan dengan seorang pria bernama Taran. Dia meminta Bani pulang ke India untuk datang ke pernikahannya. Bani datang ke India dan membuat kejutan untuk Naina dan Aditi. Setelah pendakian, Naina dan Aditi menjadi sahabat dekat. Bani datang menyapa Naina yang sedang duduk di kolam. Mereka sedikit berbincang. Bani akhirnya bertemu Afi, namun Afi tidak menganggap Bani sebagai temannya lagi. Afi ternyata marah pada Bani karena saat di luar negeri Bani sangat sulit dihubungi, bahkan tidak hadir saat kematian ayahnya. Bani menjelaskan jika dirinya pada saat itu masih adaptasi dan berjuang di luar negeri untuk karirnya. Mereka berdebat hingga berujung perkelahian. Aditi kemudian datang dan mendamaikan mereka. Suatu hari, Bani dan Naina menikmati perjalanan ke Udapur sebelum pernikahan Aditi. Mereka berdua menikmati perjalanan. Saat mereka hendak kembali, Bani menceritakan tentang dirinya. Tiga tahun yang lalu saat ayahnya meninggal, saat itu dia bekerja di perusahaan trekking Amerika. Bani melakukan perjalanan bersama dengan 24 mahasiswa. Setelah delapan hari melakukan perjalanan, Bani kembali ke kota. Saat itu, dia mendapatkan telpon dari Mumbai termasuk telpon dari Afi dan Aditi mengenai kematian ayahnya. Dia mendapatkan telpon hari Senin namun dia membacanya seminggu kemudian sepulang trekking. Mendengar hal itu, Naina berusaha menenangkan Bani. Satu ketika, Bani mendatangi Afi. Bani menawarkan bantuan kepada Afi setelah mendengar kabar jika tempat usaha milik Afi sedang mengalami masalah keuangan. Afi menolak dan cukup baginya hanya ditemani minum bersama Bani. Mereka akhirnya berbaikan. Keesokan harinya, Aditi mendatangi Afi. Namun Taran segera datang dan mengajak Aditi pergi. Kemudian mereka bertengkar. Bani yang melihat kejadian itu kemudian mendatangi Aditi. Dia bertanya kenapa Aditi menikahi Taran jika dia cemburu melihat Afi bicara dengannya. Aditi menjelaskan jika dia tidak ingin bicara dengan Afi, melainkan ingin menamparnya. Karena dia menghabiskan dua laks dalam sehari untuk berjudi dan mabuk. Taran membayarkan tagihan Afi. Taran tidak cemburu melainkan ingin melarang Aditi memarahi Afi. Bani menanyakan apakah sekarang Aditi tidak mencintai Afi lagi. Aditi terdiam karena Bani mengetahui perasaannya pada Afi. Aditi kemudian mengatakan jika Afi hanya menganggapnya sebagai sahabat. Dan Aditi sadar dia juga bisa bahagia setelah bertemutaran. Suatu malam Bani melihat seorang pria bernama Vikram sedang bersama dengan Naina. Hal ini membuat Bani marah karena cemburu. dia berupaya untuk meminta Vikram pergi. Naina yang emosi kepada Bani menjelaskan bahwa Vikram adalah temannya yang merupakan fotografer dalam pernikahan Aditi. Lalu Naina menjelaskan bahwa jika dirinya lebih lama berada di dekat Bani dia takut akan jatuh cinta lagi dan Bani lagi-lagi tidak akan pernah mencintainya. Mendengar itu Bani langsung mencium Naina. Keesokan harinya Naina mendatangi Bani. Bani ingin Naina bisa hidup bersama Bani selamanya. Naina mengatakan jika dirinya adalah gadis yang sederhana dia tidak mungkin meninggalkan orang tua dan kliniknya. Dia tidak sanggup jika harus berkeliling dunia mengikuti Bani. Naina sangat memahami Bani untuk itu dia mendukungnya mengejar impiannya dan Naina memutuskan untuk saling melupakan satu sama lain kemudian pergi dalam tangisnya. keesokan harinya pernikahan Aditi berlangsung dengan penuh haru. Saatnya Bani meninggalkan India. Di bandara Bani terlihat bingung. Akhirnya dia mengunjungi rumah ayahnya yang sejak kematiannya tidak pernah ia datangi. Dia teringat dengan kenangan ayahnya. Pada malam tahun baru Aditi pergi untuk bulan madu. Afi pergi ke bar sedangkan Naina duduk sendirian di rumah. Seseorang kemudian mengetuk pintu rumah Naina. Ternyata itu adalah Bani. Naina bingung karena seharusnya Bani sudah bertolak ke Paris untuk bekerja. Tapi Bani telah menolak pekerjaan impiannya karena takut Naina menikah dengan orang lain. Bani kemudian memasangkan cincin di jari manis Naina. Naina khawatir Bani mungkin akan menyesali keputusannya di masa depan. Namun Bani mengatakan bahwa dia sangat mencintai Naina. Mereka bersama-sama menelpon Afi dan Aditi secara bersamaan untuk memberitahu jika Bani tidak berangkat ke Paris dan berada di rumah wanita yang dicintainya yakni Naina. Film pun berakhir. Sekian dan terima kasih. Jika kalian suka video ini jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.